Halo teman kece, kembali lagi bersama Kak Vela. Kali ini kita akan belajar cara membangun branding. Bagi kalian yang memulai sebuah bisnis atau sedang membangun sebuah bisnis, tentunya kalian memerlukan branding agar produk atau jasa yang kalian tawarkan lebih dikenal luas oleh masyarakat. Dan nanti akan kita bahas beberapa cara untuk membangun branding. Nah branding sendiri itu apa sih Kak? Branding adalah proses mendesain, merencamkan, dan mengomunikasikan nama serta identitas dengan tujuan membangun dan mengelola reaktifasi. Nah semakin menarik brandingnya, semakin tinggi juga peluang bagi masyarakat untuk memilih suatu reaktif. Sebab bila branding kalian berhasil, produk kalian terkenal, dan dikenal luas oleh masyarakat, tentunya produk atau jasa yang kalian tawarkan akan dibeli. Dan akan ada banyak transaksi di dalam. Nah maka dari itu, ketika kalian memulai sebuah bisnis, gunakan branding yang apa? Cara untuk membangun branding yang pertama adalah identifikasi target. Nah memasarkan produk pada target audiens yang tepat, tentunya bisa membuat lebih mudah dalam mendapatkan keuntungan dan kejualan juga lebih banyak. Salah satu cara mengidentifikasi target adalah melalui pesaing atau kompetitor. Misalnya, kalian memiliki ide untuk membuat bisnis mengenai makanan ringan. Makanan ringan anak-anak misalnya, untuk anak-anak. Kalian lihat dulu pesaingnya. Tentu ada bisnis-bisnis serupa yang pernah membuat bisnis yang serupa dengan kalian. Nah itu adalah pesaing kalian. Lihatlah pesaingan target dari pesaing kalian. Misalnya target anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang bagaimana sih? Yang tertarik dengan makanan ringan tersebut? Lihatlah, cara kalian adalah dengan melalui pesaing atau kompetitor. Selain itu, selain melalui pesaing, kalian juga bisa melihat waktu melalui lapangan target kalian yang akan kalian tuju yang bagaimana. Selanjutnya yang kedua adalah tentukan fokus dan karakteristik brand. Menentukan fokus brand merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap semua elemen yang ada selama kamu membangun brand tersebut. Nah, ada tiga poin penting ketika kamu menentukan fokus dan karakteristik brandmu. Yang pertama adalah kepada siapa kamu akan memberikan value brand yang kamu miliki. Yang kedua, kebutuhan dalam bidang apa yang akan dipenuhi oleh brand kamu. Kalau di dalam perjasa atau mungkin produk-produk makanan. Kemudian, yang ketiga adalah seperti apa cara kamu mengantarkan value tersebut. Jadi, bagaimana caranya kamu memasarkan bisnis-bisnis kamu tersebut. Dan bagaimana caranya orang-orang bisa mengenal produk kamu. Kemudian, yang ketiga adalah mengembangkan nama, logo, dan tagline. Nah, untuk membangun branding produk yang melakukan dalam penasaran pikiran pelanggan, kamu tidak boleh lupa untuk membuat nama brand, logo, dan tagline yang menarik dan mudah dilingat. Nama, logo, dan tagline tentunya harus mewakili produk atau jasa yang ditawarkan. Gunakan nama yang unik dan meninggalkan kesan mendalam. Jadi, yang pertama kali dilihat oleh konsumen bukan komposisi dari produkmu. Bukan juga berasal dari mana produkmu. Bukan juga pembuatnya, tapi nama, brand, merek. Nah, itu sangat penting untuk mengenalkan pertama kali kepada konsumen. Apabila konsumen sudah mencari dengan merek atau brand produk yang kalian punya, ini mereka akan ingin lebih mengetahui secara detail brand yang kalian tawarkan. Nah, misalnya di sini kejar cita, namanya ada kejar cita. Logonya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Sesuaikan logo dengan nama. Kemudian tagline. Misalnya tagline dari kejar cita adalah kejar ilmu orang cita. Nah, itu tentunya sesuai dengan nama dan logo. Nah, jadi kembali lagi, Kak Bela ingatkan, apabila kalian mengembangkan nama logo dan tagline, gunakan nama yang unik dan meninggalkan kesan mendalam. Selanjutnya yang keempat adalah kembangkan terus bisnismu. Nah, brand harus selalu ada dan tetap konsisten, malah kalau pelanggan kamu berinteraksi dengannya. Kamu akan terus membentuk dan mengevaluasi brand kamu setiap kali kamu mendapatkan pelanggan baru, dan mempelajari siapa mereka atau bagaimana caranya berinteraksi dengan mereka untuk meningkatkan engagement. Jadi, bisnismu tentunya tidak mandat atau tidak berhenti di waktu tertentu. Tentunya kalian ingin membangun bisnis yang lebih maju, yang lebih berkembang, yang lebih besar. Bahkan kalian tentunya ingin membuat cabang-cabang dari bisnismu. Nah, tentunya kalian harus tetap konsisten dengan pelanggan. Kalian harus berkomunikasi terus dengan pelanggan. Kemudian kalian harus membuat pengembangan-pengembangan, perbaikan-perbaikan terhadap produknya. Jangan kalian monoton terhadap produk kalian, karena itu akan tergenus oleh komputer-komputer lain. Nah, itu tadi adalah cara membangun branding yang lepas bagi kalian yang memulai sebuah usaha. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!